Bagaimana mengedukasi khususnya masyarakat berkaitan dengan penghujusan dari susu, apa kira-kira yang masih akan terus ditampilkan dari pembelian COVID-19? Nah ini teman-teman ternyata sudah selesai ya. Para pejabat tinggi ya sudah kembali, nah ini teman-teman ternyata ada kapal besar teman-teman di sana ya. Wow, ada 3 kapal pulang ya. Ini dia, clean food place. Oke, oke masuk di sini Pak Patris. Jadi menurut Om Jo ini keren ya. Tempat sini keren. Wow, ini dia. Ini bisa minum di sini ya. Kiosk blessing, wow keren. Kok mau makan apa ini? Ini lupa mantap ini. Ada apa ini? Tinintuan. Tinintuan ada? Tinintuan. Tinintuan 2. Ada Nike. Perkedel milu. Perkedel milu. Perkedel milu. Perkedel milu. Sampai jumpa. E 선생님. Perkedel. Perkedel arah. Perkedel société. Percantum. Perkedel. Terima kasih telah menonton 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 Jalan potong Terima kasih telah menonton Sebentar lagi kita akan tiba ya Nah ini dia di jalan Pierre Tendean Teman-teman ya Kawasan Boulevard Wow Ini dia teman-teman dan Om Joni akan Belok Belok ini belok kiri ya Teman-teman dari sini ya Oke om Joni akan belok kiri dari sini teman-teman ya Masuk dari kawasan Mega Mall Ya coba om Joni masuk dari sini teman-teman ya Biasanya om Joni masuk dari ujung ya Mungkin lagi berpikir masuk dari ujung atau dari sini Wah ini dia ada Betul-betul ada banyak Tentara ya Jadi kegiatannya ini Betul-betul padat di sini berarti ya Ini tentara-tentara dan polisi Oke Jadi ambil karsis dulu Oke sekarang Om Joni sudah masuk di kawasan Dan benar ya Ini ada Bapak-bapak Tentara ya ini Polisi militer lagi mengamankan Area ini ya Ada pejabat negara berarti ya teman-teman Sekarang om Joni Belok kiri Ya Om Joni akan Parkir ya Wah dimana parkirnya ini Oke sekarang Wow ini berarti Tidak bisa parkir di sini Om Joni Om Joni akan Parkir di sebelah sana teman-teman Ini ada kegiatan ya Betul-betul ada kegiatan Kalau om Joni ke kanan gimana ini Ya om Joni ke sini Ya Oke om Joni ke sini saja teman-teman Nah ini dia teman-teman Jadi memang Terjadi masalah parkir ya Parkirnya Tidak bisa langsung ke sana ya Om Joni akan parkir di dekat-dekat ini ya Jalan ke pohon kasih ya Artinya om Joni harus wilok kanan di sini teman-teman Wow ada kapal di sana teman-teman Itu Kapal perang ya Wow itu dia Mantap ya Oke om Joni parkir sini cari tempat dulu ya Nah ini teman-teman ternyata sudah selesai ya Para pejabat Pejabat tinggi ya sudah Kembali nah ini teman-teman Wow ini masih tunggu ya teman-teman Nah ini suasananya teman-teman Wow Wow ini dia Ini mau bawa potong Satu lagi Ini babak Seperti ini suasana teman-teman ya Jadi benar-benar sudah selesai Supacara ya Wow Suasana di kawasan Megamas Ini dia teman-teman Wow Mantap ya Jadi inilah suasana ya Jadi om Joni tidak sempat tadi Melihat Upacara ya Uh-oh 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 teman-teman ini dia jadi seperti ini suasananya teman-teman setelah selesai upacara ya ini mereka lagi makan Pak potong sini juga bolehkan permisi itu ada kapal besar sekali tuh kapalnya teman-teman jadi Om Joni akan singgah di sini ya teman-teman setelah jalan-jalan Om Joni akan singgah di rumah makan ini apa semacam food court ya clean food place oke oke masuk di sini Pak Patris dari mana Oh di sana ini 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 enggak tutup ini bukanya ya ini bukanya ini suasana di kawasan di kuliner ya kuliner clean food place Wow mantap ya dia lihat dulu Oh ini dia menang mau lihat dulu ini lengkap ini teman-teman Wow ini lengkap semua ini wadah di sana krispini Medan Umi wadah mp waka 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 singkawang kok kok Petrus wow mantap ya ini menurut Om Joni ini krek ya tempat sini krek wow ini dia ini bisa minum di sini ya Wow ah ini dia di kios blessing Wow keren kok mau makan teman-teman apa ini ini lupa mantap ini ada apa ini tinduan 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 dua ada Nike perkedel milu perkedel milu a perkedel milu Jon kemudian ini eh tahu tahu rebus ada ah tahu rebus hanya satu dua dua tahu rebus ya oke oke minum oke teh hangat ya dua hangat dua mantap DP tampak ini aduh ini DP nama A ini ada drinks and bar Hai pertama kali Om Joni masuk di sini eh ada kopi-kopi di sini ah nanti apa kopi-kopi apa disini coba Om Joni lihat dulu kopi-kopi sepatah Om Joni boleh DP ini mana-mana ini ini kopi mana ini kopi ada kopi-kopi cino latte masyato Oh ini ini kapu-kopi di atas atau di sini di bawah itu di atas boleh juga di atas kita lihat pemandangan di atas di atas lebih bagus ya di atas lebih bagus oke nanti balik kesini ya ya oke mantap Om Joni naik ke atas ya teman-teman Hai camu-camu Wah keren juga ini sekarang Om Joni naik ke atas Wow ini dia mantap ya tempatnya Hai ngeni lewat-lewat sini tapi belum pernah belum pernah duduk sini nah sekarang Om Joni duduk sini wah ini kelihatan lain ini tidak ada tempat duduk ini ini gimana ada tempat duduknya ini kelihatan duduk di Iya di bawah saja dengan apa Patris pengamat pariwisata ya kita memakan Halo deh mantap ya akhirnya kita duduk di bawah ya teman-teman oke teman-teman jadi bersama dengan pangkakri selaku pengawahan Pemperhati pariwisata yang ada di Surai Sertai Pemperhati pembahari pariwisata-pembahari Pemperhati pariwisata-pemperhati pariwisata Oh baik sekali Oh baik sekali Kita akib-akib ini sudah meliput Tipe-tipe yang terakhir kaitannya dengan pembahari terakhirnya dalam bentang-bentang objek kita bagaimana pengalaman oke, jadi bagi teman-teman yang ingin buka membangun channel jadi saya sebenarnya kita harus menemui tema teman-teman temanya temanya dia harus makan misalnya tema jalan-jalan lalu tema misalnya makan bisa tema mati atau tema bunga ini harus kita tentukan dulu tema setelah tentukan temanya maka kita akan membangun youtube dengan tema itu kalau tidak nama youtube itu itu juga penyakit yang penting nah teman-teman om goni taruh buat nama om goni karena brandingnya itu akan jadi menggunakan branding om goni ini memang terlihat kan kiri khas di seluruh setara om goni pertama yang kita tahu tolak ini icon juga ya kira gitu ya jadi om goni jalan-jalan om goni bako encar kemana om goni keliling manado om goni keliling minasa jadi benih om goni itu om goni angkat ya tetapi mungkin di dalamnya itu lebih forward kepada aktivitas jalan-jalan di dalamnya di dalamnya di dalamnya di dalamnya kalau saya sering menggunakan ini kalau saya sering menampilkan ini pertamanya atau daerah selalu sutara kira-kira apa yang diharkannya sihatkan artinya melalui channel ini dan juga target audiensnya sejak baik baik jadi memang pertanyaannya bagus ya karena beliau ini adalah pengatih baru di sana jadi target dari pada channel MB ini sebenarnya target bagaimana memastikan semua potensi parwisata yang ada di Surabisi Utara itu bisa dikomosikan jadi gratis ya biasanya kalau promosi itu berbayar tapi untuk menyampaikan itu gratis misalnya bagaimana suasana yang ada di pengawasan pelabuhan wisata bagaimana pelabuhan 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 wisata lalu kemudian bisa menyampaikan misalnya wisata-wisata budaya yang ada di daerah misalnya sama kesatuan bangsa budaya kemudian wisata religi yang ada di Yesus yang ada di kemudian 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 tujuannya adalah bagaimana memastikan semua potensi parwisata di Surabisi Utara itu dikenalkan itu saja jadi ini rupanya om ini menurut kami layak untuk diikuti karena selalu mengupdate beberapa objek yang barangkali beberapa bulan atau tahun sebelumnya sempat dilihat di upload tapi berikutnya terhadap perkembangan update lain jadi kita dapat berikutnya perkembangannya nah itu dengan begitu jumlahnya bertambah terus bahkan sampai ini ada yang dari luar negeri yang mencanggungkaran sebagai perusahaan nah komunitas itu adalah hal yang tersifat tidak mengejarak covid jadi ada jadi ada nilai edukasi disini masyarakat nah ini adalah satu panggilan bagi pengguna bagaimana mengedukasi khususnya masyarakat terkait dengan penggunaan dari sungai apa kira-kira yang masih akan terus ditampilkan dari penggunaan covid oke jadi sekali lagi bahwa ibu dari penggunaan 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 kemudian mengastikan bahwa semua perjalanan penggunaan penggunaan ini ini walaupun memang opgeti tidak diutang oleh misalnya komosika tetapi opgeti juga mengkritisi untuk mengkritisi contoh misalnya sahaja sama sahaja dimana-mana seringkali menggunakan nah ini juga berlaku jalan agar ini semua infrastruktur itu semua dibangun agar meningkatkan daya saing ya daya saing pariwisata di luar suara dan penggunaan bilang kepada step yang kita membangun suatu kawasan ini menjadi hal yang bangun suatu kawasan yang mempunyai daya saing dan daya saing jangan membuat sekedar jadi yang penting jadi tetapi paling tidak standarnya itu adalah menipah banyak pasal menipah kalau kita sudah bisa membuat seperti itu maka masing ya bahwasan pariwisata daerah-daerah pariwisata juga akan dibalui oleh kait informasi yang terbaru yang terdapat di mempunyai tidak tidak penggunaan yang tidak 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 Terima kasih. Terima kasih.